Halo Halo guys kembali lagi jadi di video kali ini kita bakal pasang bilet di mobil kali ini guys mobil ini ya mobil yu jadi ini dia bahan-bahannya mobilnya ada di samping guys ada di samping ini ya pokoknya yang di tempat biasa dulu waktu saya pik project disana mobilnya ini mobil punya kakak saya jadi bukan punya customer jadi untuk bahannya ya ini dia biletnya pakai bilet Turbo SE yang 2,5 inch yang experience-nya nah ini dia guys tuh biletnya terus pakai SROT BMW untuk SROT nya ini pakai yang itu guys SROT BMW yang nyalanya tuh setengah gitu ya Nah yang kayak gini mana nih nggak susah nih nah ini dia modelnya jadi nanti nyalaannya ini kan yang setengah gitu ya ya udah ya cuman ini aja yang dipasang jadi ini lebih mengutamakan kefungsi sih bukan tampilan guys jadi nggak perlu banyak variasi-variasi cuman pasang bilet aja karena pengen upgrade biar nyalanya lebih terang gitu aja guys langsung aja ya mungkin kita pasang dan kali ini videonya santai aja guys saya nggak akan bikinkan tutorial tutorial juga ya tapi nggak perlu saya jelasin lah karena kalau mobilnya kayaknya nggak terlalu banyak lah yang nonton ya selamat menikmati 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 lampu serot sama lampu devil di sini guys untuk di belakangnya kayak gini jadi yang bagian belakang cantolan kayak gimana itu ya ntar guys nah kayak gininya nih ini dibuang aja ya karena kalau enggak dibuang ternyata miring posisinya guys dan enggak sama kanan-kiri jadi harus dibuang jadi biar bisa bisa diputar-putar pokoknya biar enggak miring pemasangannya kayak gini ini bagian lampu utama tetap pakai soket bawaan ini ya pakai soketorinya dan ini di punya guys tetap pakai soket kayak gini jadi jalur senja pokoknya udah ke dalam kalau ini ya keluar lah ya nanti ini karetnya dipasang lagi gila guys ya gampang jadi semua sudah selesai tinggal dipasang nikahnya ya tuh jadi pemasangannya kurangki seperti itu jadi sudah PNP guys kalau masalah ininya enggak ada yang dicuak-cuak Oke Oke ini udah selesai sudah dipasang nikahnya guys dan ternyata untuk di bagian frame depan ini ada yang dicuak ya tuh jadi mentok ke bagian serot jadi harus dicuak disini sedikit bukan sedikit ya lumayan banyak guys disini guys udah seperti itu untuk kondisi belakang ya kayak gini untuk lampu utama biletnya sama dimenya nih ini dan ini langsung di lem seperti seperti ini guys taruh gimana nih nah kayak gini nih jadi langsung di lem aja seperti ini biar nggak masuk air dan ini udah tinggal dipasang aja guys ya 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 oke ini semuanya sudah selesai instalasinya guys kabel-kabel relainya semuanya udah terpasang jadi relainya saya taruh di sini ya dan ini pemasangannya udah pengen pegasi relainya tinggal sambung ke plus aki sama kerangka ini soketnya ini ada viewsnya juga sudah jadi semuanya udah pnp untuk pemasangan relainya dan ini kabel yang ke sana ya kebagian yang kanan guys nah di lewat sini jadi ini udah ya udah selesai semuanya memper juga udah dipasang dan hasilnya seperti ini guys kita coba nyalakan ya hasil nyalanya seperti apa coba dia nah ini dia hasil setelah nyalanya guys jadi lampu serot warna putih dan devil warna biru ini di bagian reflektor luarnya itu ada efek-efek biru juga ini bukan tambahan lampu ya ini efek biasnya dari lampu devil yang ada di biletnya itu guys jadi keluar juga itu cahayanya ya reflektornya jadi makanya ada biru-birunya juga itu di luar ya kurang lebih seperti inilah untuk hasil pemasangannya untuk alis bawah itu bawaan ya yang putih itu udah memang originalnya memang seperti itu ada alis warna putih di bawah itu guys nah ini hasil nyalanya untuk tembakan kedepannya seperti ini jadi udah lurus ya nggak miring dan kanan kiri juga udah sama guys kita coba pas bimnya nah itu dia menengah kamarnya kelihatan kamar tuh pintu nggak ditutup ya ya okelah jadi itu aja untuk pemasangan bilet Turbo SE Experian di mobilio ya kita ketemu lagi di video selanjutnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati